Pemirsa, malam ini pergerakan arus mudik lebaran 2024 diprediksi akan dimulai. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini, kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Putu. Brigadir Putu, bagaimana pantauan arus lalu lintas malam ini? Apakah sudah terpantau adanya kepadatan arus mudik? Baik, terima kasih Resa di studio dan selamat malam Pemirsa. Pada H-5 Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, beberapa masyarakat sudah mulai berangkat mudik ke Kampung Halaman. Dan menurut prediksi, peningkatan jumlah kendaraan akan terjadi pada malam hari ini hingga tanggal 8 April 2024. Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan yang akan dilewati oleh para pemudik melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, mari kita lihat arus lalu lintas di kawasan kilometer 4.500 Pondok Gede. Pemirsa dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada malam hari ini masih terpantau lancar. Dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta ataupun dari pantauan CCTV dapat kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, yaitu dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh berkisar 70 hingga 80 km per jam. Hal serupa juga terlihat dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek pada malam hari ini belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Anda masih dapat menempuh kecepatan dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Utang makan, keselamatan daripada kecepatan. Selanjutnya Pak Mirsa kita akan lihat arus lalu lintas di JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Ya Pak Mirsa dapat kita lihat bersama saat ini situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke Kuningan. Atau dari pantauan CCTV dapat kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas di jalur arteri. Arus lalu lintas terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan dari arah Kuningan yang akan menuju ke Semanggi ataupun ke Grogol atau dari pantauan CCTV dapat kita lihat di bagian kanan CCTV arus lalu lintas pada malam hari ini juga terpantau lancar. Berbeda di dalam tol dalam kota arus lalu lintas terpantau cukup padat. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan pada malam hari ini. Mengingat memang saat ini merupakan jam pulang perkantoran ataupun beraktifitas sehingga terjadi kepadatan pada jalur tol dalam kota. Namun kami tetap mengingatkan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai lacur Anda. Dan terakhir pemirsa mari kita lihat arus lalu lintas di kawasan tol gate Ciawi, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke Jagorawi atau dari arah kiri yang akan menuju ke kanan sisaan terpantau lancar. Begitupun dari arah Jagorawi yang akan menuju ke puncak atau kita lihat dari arah kanan atas yang akan menuju ke kanan bawah saat ini arus lalu lintas juga terpantau lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun hal ini akan peningkatan jumlah kendaraan diprediksi akan terjadi pada malam hari nanti. Terlihat adanya antrian kendaraan hanya menjelang pintu tol dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan kami lihat dari pantau CCTV juga kondisi jalan yang licin pasca hujan. Untuk itu kami mengimbau bagi para pengendara tetap menjaga kecepatan kendaraan Anda dan pastikan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Dan Pak Mirsa kami informasikan bahwa rencana rekayasa lalu lintas kontraflow di jalan tol Jakarta di km 46 sampai dengan km 72 dan one way dari km 72 sampai dengan km 414 kali kangkung saat ini ditunda. Dikarenakan traffic counting di tol Transjawa masih menunjukkan volume lalu lintas di bawah batas minimal. Namun untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas selanjutnya bersifat situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan dan mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini dan juga rekayasa arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Kualantas Polri di 1500669 atau melalui layanan SMS di 91119. Anda juga bisa memantau melalui media sosial Instagram kami di at korlantaspolri.ntnc. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin pulang ke kampung halaman pastikan fisik Anda dalam keadaan prima dan juga fisik kendaraan Anda dapat digunakan dengan baik selama perjalanan jauh. Demikian saya Brigadir Putu Fungke melaporkan semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas kita kembali ke resa di studio silahkan. Terima kasih telah menonton!